Intro Halo Sobat Healing, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya Selamat datang di channel kami Di channel ini kalian bisa menemukan berbagai macam tempat untuk staycation Jalan-jalan ataupun tempat seru lainnya yang bisa jadi rekomendasi untuk kalian kunjungi Kali ini kami mau nge-Bandung lagi nih Sobat Healing Kami mau berbagi pengalaman kami yang seru banget Nginep di kreatif Fresh Art Hotel Bandung Atau biasa disebut dengan Hotel Kartel Bandung Hotel ini terkenal dengan desainnya yang unik dan Instagram bubble Dan kami penasaran banget nih untuk mencobanya sendiri Hotel ini terletak di Jalan IR Haji Juanda No. 92 Bandung Hotel ini diresmikan pada tahun 2021 Dan diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yaitu Pak Sadiaga Uno Hotel ini salah satu ownernya adalah artis Daniel Manantan nih Sobat Healing Katanya sih hotel ini merupakan perwujudan visi Daniel untuk menghadirkan ruang kreatif Yang menginspirasi dan menemukan kolaborasi Hotel ini mudah dijangkau dari berbagai tempat wisata dan kuliner di Bandung Perjalanan menuju hotel ini cukup mudah nih Sobat Healing Kalian bisa menggunakan aplikasi petawan lain dan mengikuti arahannya Hotelnya berada di kawasan Dago Atas yang terkenal dengan udaranya yang sejum dan pemandangannya yang indah Begitu melangkah masuk ke lobby hotel, kami langsung disembuhkan dengan desain yang artsy dan penuh warna Ada banyak mural dan dekorasi menarik yang bikin kami kagum Lobbynya gak terlalu luas sih, tapi nyaman Kami langsung terkesan dengan suasana kreatif dan ceria yang terpancar dari hotel ini Hotel ini punya banyak kamar dengan tema yang berbeda-beda Kami memesan kamar tipe Dulux Double dengan pemandangan gunung Untuk kreat harganya dikisar 700 ribuan sudah termasuk syarapar Kebetulan kami mendapatkan kamar dengan tipe Dudu Dagelan Kamar ini terletak di lantai 2 Kamar Dudu Dagelan di Hotel Kartel Bandung ini adalah salah satu kamar tematik yang populer di hotel ini Kamar ini didesain dengan tema komedi dan dilengkapi dengan berbagai dekorasi dan pernah pernik lucu Yang membedakan kartel dengan hotel lainnya adalah jumlah kamarnya yang sangat terbatas Yaitu hanya 20 room aja Hotel yang terlihat kecil ini ternyata di dalamnya itu kaya akan konsep nih Sobat Hiling Hal ini berawal dari 3 orang founder kartel yaitu Ricky Wijaya, Win Satria, dan Daniel Mananta Yang dalam pembuatan konsepnya memikirkan sesuatu yang berbeda Dikarenakan area tidak terlalu besar dan jumlah kamar yang tersedia terbatas Akhirnya berfokus kepada apa yang bisa menjadi pembeda pada bisnis hotel yang akan mereka bangun ini Yuk, kami ajak kalian room tour dulu Kamar Dunlux Double ini berukuran 24 meter persegi Begitu masuk, kita langsung merasakan tema kamar yang unik dan fresh Karakter dudu dari dagelan yang menjadi tema di kamar ini menghiasi setiap sudut ruangan Walaupun karakternya lucu, tapi kamar tetap terasa modern dan keren Saat melakukan check-in, tidak diperlukan deposit dan proses check-in berjalan dengan lancar dan cepat Kita juga diberikan satu buah voucher makan seharga 100 ribu yang nantinya bisa ditukarkan saat mau sarapan pagi Fasilitas di kamar ini terbilang cukup lengkap ya Sobat Healing Kasurnya bersih dan lega Disediakan juga 4 buah bantal kepala yang empuk Untuk fasilitas lain yang terdapat di kamar antara lain Televisi 32 inch yang sayangnya belum smart tv ini Sobat Healing Selain itu ada teko pemanas air Kulkas Safe deposit box Hanger baju Dan yang ini nih yang paling kami suka Ada sofa panjangnya di kamar ini Jadi kalau Sobat Healing datang bertiga Sofa tersebut bisa kalian pakai sebagai ekstrapet juga Menurut info yang kami dapat, hotel ini memiliki hubungan yang sangat terat dengan komunitas seni atau yang saat ini disebut dengan IP atau intellectual property Lalu mulailah disosialisasikan dengan mengumpulkan beberapa IP lokal Indonesia Dalam hal ini Kondisi sebelumnya sangat sulit nih untuk mengumpulkan IP di dalam satu lokasi sekaligus Dimana kartel berhasil mengumpulkan para IP lokal Indonesia di dalam satu lokasi Dan memberikan keleluasan pada IP-IP untuk mengaplikasikan seninya di dalam setiap kamarnya Hal ini yang menjadi kartel sangat diminati oleh para wisatawan yang menginap di kartel Karena dapat memberikan pengalaman menginap yang berbeda di setiap kamarnya Dan di IP yang tergabung ini apabila dikumpulkan pengikut seluruhnya hampir 35 juta pengikut Dimana ini bisa menjadi captive market bagi kreatif restart hotel itu Gimana menurut kalian kamarnya? Lumayan lega ya? Kamar Dulux Double yang kami pesan ini ditulis ada pemandangan gunungnya Tapi di kamar yang kami tempati ini kaca jendelanya tertutup oleh stiker dudu yang sangat besar Jadi pemandangan keluar hotel tidak terlalu jelas terlihat Untuk pencahayaannya sendiri cukup terang jika tira jendela dibuka Sedangkan kalau tira ditutup pencahayaannya di kamar masih tergolong cukup terang sih Dikarenakan kami menginap pada saat bulan ramadhan Saat check-in sebelumnya, staff resepsionis memberikan kami komplementer buah-buahan Di dalamnya terdapat buah anggur, kurma, dan jeruk Buah-buahan ini bisa dimakan saat berbuka puasa bagi tamu yang menjalankan ibadah puasa Disediakan juga 2 buah botol air mineral, lalu kopi dan teh Terdapat juga snack berbayar yang tersedia di kamar Antara lain keripik, coklat, dan susu, dan minuman dingin di kulkas Di kamar ini tidak tersedia teleponnya Jadi jika tamu butuh sesuatu, bisa menghubungi staff melalui nomor WhatsApp yang akan diberikan pada saat waktu check-in Untuk menu room service-nya pun tidak ada ya sobat healing Jadi kalau di hotel-hotel lain, kan biasanya terdapat buku menu yang terdapat berbagai macam makanan yang bisa dipesan Tapi disini tidak ada ya Sekarang kita masuk ke area kamar mandinya Di kamar mandi ini terdapat 1 buah kloset, 1 buah wastafel dengan cermin, 2 buah gelas kubur, dan hand shower Untuk area kloset dan area mandi dipisahkan hanya dengan 1 pintu aja nih Ini sih unik banget ya Jadi 1 pintu bisa dipakai untuk menutup kloset, tapi bisa juga untuk menutup area mandi Untuk amenities-nya sendiri cukup lengkap dan eksklusif ya sobat healing Semua amenities dimasukkan ke dalam tas pot yang didalermnya ada sabun mandi, shampoo, conditioner, sisir, cotton bud, shower cap, sikat gigi dan odol, dan shaving kit Menurut kami sih amenities-nya niat banget ya Kalau kurang, kalian bisa minta lagi kok ke staff hotel Ini cerminnya unik banget ya sobat healing Seperti postingan di instagram Kalian bisa selfie sambil bercermin seperti postingan ala-ala instagram Untuk shower-nya sayangnya hanya ada hand shower aja ya Tidak ada rain shower-nya Untuk air panasnya sendiri sih pada saat kami menginap kurang konsisten ya Kadang panas, tapi bisa-bisa tiba-tiba dingin Dan memerlukan waktu untuk air kembali menjadi panas Tapi walaupun begitu, desain kamar mandinya cukup unik dan keren Jadi hal minor yang menjadi kekurangannya gak jadi masalah sih buat kami Sekarang kami ajak kalian untuk ke lantai bawah Berlokasi jadi satu dengan area lobby hotel Terdapat berbagai produk dari brand Damn I Love Indonesia yang bisa kalian beli Brand Damn I Love Indonesia adalah sebuah brand lokal yang mempromosikan kecintaan terhadap Indonesia Damn I Love Indonesia didirikan dengan tujuan menginspirasi generasi muda Indonesia Untuk lebih mencintai dan bangga terhadap budaya, sejarah, dan warisan bangsa Indonesia Brand ini awalnya berfokus pada produksi kaos oblong, jaket, dan pakaian anak muda Namun saat ini mereka telah mengembangkan produknya menjadi lebih beragam Seperti kemeja, telana, rok, tas, dan aksesoris lainnya Aktor, presenter, dan pengusaha terkenal Daniel Mananta adalah salah satu pendiri dari Damn I Love Indonesia Nama Damn ternyata berasal dari singkatan nama pendirinya yaitu Daniel Mananta Tagline Damn I Love Indonesia mulainya hanya digunakan sebagai tagline Kemudian berkembang nih menjadi nama brand itu sendiri Untuk barang-barang yang bisa kalian beli disini Mulai dari kaos, sweater, tas backpack, tas tote bag, kopi, patung Soekarno Sampai buku komik dari bumi langit universe juga ada loh Masih di area lobby, disini terdapat juga kafe filosofi kopi Disini kalian bisa memesan berbagai minuman kopi maupun non kopi Filosofi kopi ini menyajikan kopi dari berbagai daerah di Indonesia Filosofi kopi Bandung menjadi kedai satu-satunya yang berada di dalam hotel kartel Yang mengangkat kreativitas para IP atau intellectual property lokal Indonesia Kedai filosofi kopi ini memiliki area smoking room maupun non smoking room Gak cuma itu, disini juga disfasilitasi dengan wifi dan stop kontak di setiap meja Jadi bisa banget nih buat jadi pilihan yang tepat untuk menunggu waktu check in Kerjaan tugas, pertemuan dengan partner bisnis atau tempat bersantai bersama kawan-kawan Sambil menikmati kopi khas Indonesia Selamat pagi, saatnya kami sarapan Nama tempat kami sarapan adalah Ship and Soup yang berada di lantai tiga hotel kartel ini Sebelumnya tempat ini bernama Restoran Padamun Negeri Restoran Padamun Negeri dulu menyajikan makanan khas Nusantara mulai dari Sabang sampai Maroke Kami kira restoran tersebut masih beroperasi, tapi ternyata sekarang sudah berubah menjadi Ship and Soup Dikarenakan kami menginap pada bulan ramadhan maka tempat ini sangat sepi pada pagi hari Karena banyak tamu yang mungkin berpuasa ya Tempatnya semi outdoor memanjang sampai ke belakang Dengan konsep tempat duduk seperti bar dan banyak mural yang menghiasi dindingnya Seperti yang kami jelaskan di awal video Bahwa untuk sarapan disini kami diberikan voucher sebesar 100 ribu untuk berdua Yang bisa ditukarkan untuk makan di Ship and Soup ini Awalnya kami mengira aku mendapatkan menu ala kart yang bisa kami pilih dari buku menu Sesuai dengan harga dan limit dari voucher yang diberikan Konsep ini mirip seperti salah satu hotel yang pernah kami kunjungi juga di daerah Bandung Tapi ternyata disini konsepnya berbeda nih Sobat Healing Staff Restor hanya ada satu orang Kami coba menanyakan mengenai sarapan pada staff tersebut Dan kami cukup kaget nih Karena disini voucher 100 ribu tersebut digunakan untuk berbelanja di minimarket yang ada di restoran ini Untuk pilihan makanannya rata-rata adalah makanan instan ya Disini kami diinfokan bisa memilih antara minstan atau nasi instan Boleh dari mic up instan, minstan lokal, minstan Korea dan Jepang Nasi microwave dan beberapa pilihan topping seperti sosis, odeng, otak-otak ataupun telur Dan disediakan juga lemari es yang berisi berbagai minuman dingin seperti air mineral, soda, susu dan lain-lain Yang lebih mengejutkan lagi adalah kami harus memasak sendiri masakan tersebut Baik nasi instan ataupun mie instan dengan menggunakan alat masak yang sudah disediakan Untuk harga yang dibanderol di setiap itemnya pun menurut kami agak mahal ya Kami berdua hanya memesan satu nasi instan bulu gogi Satu indomie rasa tori miso Otak-otak dan telur masing-masing satu buah Dan satu air mineral saja Tapi limit dari voucher 100 ribu langsung habis Dan jika over limit maka harus menambah uang lagi Agak disayangkan sih menurut kami hotel dengan harga 700 ribuan Sudah termasuk sarapan tapi model sarapannya seperti ini Makanan instan yang kurang sehat Apalagi bagi para tamu yang sedang berpuasa Kasihan jika mereka harus sahur dengan memakan makanan instan Ini sih dirumah juga bisa hehehe Overall sih kami cukup puas menghidap disini Namun masukan bagi pihak hotel ada baiknya kualitas sarapan Bagi ditingkatin lagi nih Untuk tips bagi sobat ini Lebih baik booking kamar tanpa sarapan saja Selain lebih murah kalian bisa sarapan yang lain di spital hotel Demikian review kami untuk pengalaman menghidap di hotel kartel Bandung ini Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen Intip juga video-video kami yang lainnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya